Awww, itu nyipet! Hai, apa kabar? Aku udah mau ngedapur lagi Jadi ceritanya lagi ada request buat minta dibikin sambal, sambal sejarah Bukan sambal sejarah sih, misalnya sambal tomat gitu Cuma sejarahnya buat aku rada lumayan menyentuh Ada ga sih sambal atau makanan yang buat kamu tuh rasanya kalo makan itu tuh jadi... Ingat pesan lalu Ya, tapi sebenernya si sambalnya sambal tomat Ga aneh-aneh, ga ribet-ribet Coba sambal tomat, pake rawit Tapi sambal tomatnya digoreng dulu Tomatnya digoreng, bumbu-bumbu yang lainnya digoreng Habis itu baru diulek Ini enak banget buat dimakan sama nasi bakar Nah ini nih, ini yang bikin kita ceritanya jadi kayak masa lalu gitu ya Karena apa? Karena si sambal ini Dulu ceritanya adalah salah satu sambal favorit Di tempat makan Tempat makan usaha aku maksudnya Jadi dulu ceritanya aku bikin rumah makan Terus kibut ga terlalu besar Di Jakarta Jualnya nasi bakar Mie bakar Dan itu bukan nasi bakar biasa Nah, nasi bakarnya adalah kelep-lep gitu Jadi buat yang doyan pedes Nasi bakar itu enak banget Nanti kita cobain ya resepnya Satu hari nanti ya Nah, salah satunya si sambal itu tuh yang jadi favorit Selain jenis nih sambal yang lainnya Sambal tomat itu juga banyak disukain gitu Nah hari ini aku mau bikin sambal itu lagi Yuk ah kita bikin Kamu cobain juga ya Karena resepnya juga gampang Ih di luar ada suara hujan Jadi black soundnya adalah suara hujan Dia romantis-romantis gimana gitu Sekarang kita langsung ke bahan-bahannya aja yuk ah Nanti kan makan sambalnya sambil di tengah hujan Alah tengah hujan Rupayu ngeria Nih ya Biar enak makan sambal Hujan-hujan Sosona tambah anget Ini aku siapin dulu bawang-bawangnya Porsinya buat buat dua atau tiga orang lah ya ini Cabai merah eh cabai merah Bawang merah Bawang putih Kita potong sedikit biar gampang ntar kita Kita nguluknya Eh panasin dulu kompor ya Panasin eh panasin kompor Panasin minyak Panasin minyak dulu Sampai menunggu Sampai menunggu minyak ke panas Bentar kita tuang dulu Sedikit aja Sedikit aja Nah segitu cukup lah Minyaknya segituan menunggu ke panas Kita lanjutin aktivitas Mencari Rawit Rawitnya Kalau aku bikin sambel yang ini tuh Mesti banyak Itu artinya sambelnya ekstrak pedas Jadi lihat warnanya Menantang yes Kamu harus cobain ini Ini segar banget Kamu bisa makan pakai nasi bakar Atau nasi putih biasa Nasi timbel biasanya tuh ya Enak banget Segini juga kayaknya oke Kita hitung Katanya kalau gajil tuh Rasanya pedas dan nggak bikin sakit perut Katanya Cuma aku nggak pernah Enggak juga bener gak sih Tapi aku jadi penasaran 10 15 16 Kita kurangin satu aja Yang kecil Kamu jangan ikut serta ya Yang kecil apa ya Gendut Gendut Dada aja Oke Ini udah siap Oh ya Kata ahlinya Aku sih beneran nggak alih-alih banget ya masa Kalau kata ahlinya Kecilin dulu itu minyak sudah Terdengar sesuatu Biar nggak meledak Waktu sirawit ini digoreng Dibelah dulu Gitu Nah aku Kalau aku sih lebih suka Duz-duz-duz-duz gitu aja Masuk ke dalam katel Terus tutup deh katelnya Pakai tutup panci Selesai Aaaaah Itu nyiprat Aaaaah Aaaaah Itu nyiprat Aaaaah 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 Kamu tahu nggak situasinya apa Situasinya Tadi itu ada airnya Aaaaah 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 Ini beneran nggak sih Tadi udah Tadi kukil yang di dapur tapi nggak suka Kalau ada Kukil yang di dapur tapi nggak suka kalau ada kekiprakan minyak gitu di dapur saya bikin matiin dulu kita matiin dulu setelah aku masukin nih aku udah pake tameng nih tapi udah pake tameng doakan aku selamat kayak mau ngapain aja sih baik-baiklah sama aku ya minyak please masukin dulu tomatnya aja biar aman habis itu kita masukin rawitnya dan tutup dengan tutup panci ya aman tutup aja selesai nyalain lagi apinya drama banget ya makanya sambal juga beban kadang-kadang tunggu sebentar aja tunggu sebentar sampai dianya layu baru kita angkat terus kita jauh-jauh ini beneran aku dapetan enggak suka kalau minyak panas rasnya tuh enggak enak lebih enggak sih aku semoga tidak semoga anda pun mengalaminya mau ngintip dulu kita ngintip sedikit ini berada di bawah ke situ liatnya ya minyaknya udah terlalu jauh kita bikin di dunia baru baik-baik sedikit dan layu tutup lagi ya sore cantik banget ya tapi saya ngantap itu untuk menjari sesuatu kami nunggu di bawang merah bawang putih sama rawit sama tomatnya layu kita siapin garam ya kurang lebih setengah sendok teh kukur pakai gula putih sedikit juga kalau aku masak nggak pernah karena ada yang namanya takaran semuanya berdasarkan pilih ini ini apa jadi pilih 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 jaring jari kalau kurang tambah-tambah dikit kalau lebih ya maaf di sedih toh gula merah juga segini aja cukup kalau kurang manis boleh tambahin lagi ya kayaknya sih udah ayo terlihat saja pasti rasa benar-benar ya sekarang gitu ya terlebih-terlebih ini nggak melebak tapi biasanya kalau nggak dipotong pasti lebakannya maut ini bisa lagi kita angkat ya kita matiin dulu kompornya sekarang kita kita pindahin ke ke apa ini namanya sih kalau tempat kamu namanya apa sih ini ulekan-ulekan kalau di Bandung tuh cowet namanya dan ini nih si temennya ini namanya mutu mutu nama yang unik bukan kita cari tahu siapa yang kita nama itu cepet dong cepet dong beralih lah kemari susah banget ya kita lanjut dengan angkat aja sini kita tuang selesai hari kita ulap sekarang tapi ya karena bakal nyepet gitu jadi sebagai tameng nih pakai tangan nih daripada nyepet penuh muka pedes dengan ke tangan aja gampang sini tinggal pakai sabun tapi kalau nyepetnya penyata deh ya sudah tampak berair ini bukan air mata ini bukan mata merah mata kesakitan tapi air tomat pernah ngasih kamu rasa kepedesan makan sambal aku yakin pernah tapi kamu nggak pernah kapok buat makan sambal enggak enggak aku juga dan ternyata nggak cuma sekedar susu doang yang bisa ngobatin panas perut gara-gara kita kebanyakan makan sambal masih banyak cara termasuk salah satunya adalah tidur terlentang dan ngeletakin kepala kamu beberapa senti di atas bantal katanya nanti kalau kamu kepedesan panas perut kamu cobain kayak begitu ya tapi kalau misalnya tidak berlaku untukmu maafkan aku udah deh sambilnya udah jadi tapi sebelumnya kita colek dulu colek dulu colek dulu colek dulu colek dulu colek dulu sama jari sebagai pertanda apakah rasanya sudah cukup belum ternyata karena masih kurang gula merah gimana kalau kita tambahin lagi sedikit gula biar lebih enak aku harus mau pakai sedikit kaldu biar agak guri-guri gitu kita halusin lagi sedikit aja Widih warnanya udah cantik sekarang kita tinggal tambahin jeruk sambal buat efek doang sebenarnya takut tapi kalau nggak ada juga sebenarnya nggak masalah-masalah banget kita belah ya kita persis ini buang sedikit bijinya kamu nggak mau kan makan biji jeruk sambal yang pahit ini aduk sedikit biar kayak ya ini siapa namanya ibu siska dulu ya ya aduk sedikit dan tadaaa sambal tomat alalitabidi selesai kita taruh sebagai karnis yaa sebagai tambahan biar cantik yaa hmm gimana siapa coba sebentar lagi kita cobain ya kita cicipin pakai nasi dan lauk top yaa pekerjaan membuat sambal drama sudah selesai dan ini dia hasilnya sambal tomat yang bikin galau yaa rendakan-rendakan yang luar biasa tadi yaa itu drama di dapur bapak-bapak laki-laki nakat-kata usah main kayak gitu aneh itu kerjaan emak-emak tuh biasanya dan lihat udah aku tuang nih ke atas piring sambalnya rasanya kayak apaa harus kita cicipin dulu yuk ah kita cicipin aja dulu sambalnya nih sambalnya aku udah tuang ke piring hari ini aku mau makan sama ikan asin dua jenis ikan asin hehehe ini namanya ikan asin sepat jadi ikan asin kiri aduh langsung tersentuh gitu sakunya cip hehehe sama ini tempe bacep dan dia udah kembangin sebagai lalapan yaa biasanya sih kalau lalapan aku tuh biasanya agak banyak gitu sayuran mentahnya tapi hari ini sedikit aja yaa ini cocoknya sambal ini tuh eee dipake buat nasi timbel buat tempe goreng tau goreng ikan goreng juga enak-enak aja atau kamu doyanya ayam goreng rasanya gak masalah bisa nyecipin sambal ini pake apa aja jangan lupa temen makannya ini kerup tuh kita taruh perpuknya disini baru deh kita makan jangan jangan lupa kalau mau makan ucap apa kalo ke anak-anak pinter tuh biasanya jangan lupa ucap doa gitu katanya nah kadang aku cobain dulu disini udah tadi udah taruhin tempe sambal sama kerupuknya plus nasi putih kita suap kita suap hmmmm bedah enak banget ini sambal kenangan yang gak bisa bikin lupa memang kamu harus cobain ini beneran enak enak seger banget coy si tomat itu tadi juga jumlah tomatnya kan agak banyak enak dia tambah seger beneran enak gak terlalu pedes beneran padahal tadi ceberawitnya berapa tuh 15 kan tapi gak pedes-pedes banget hmmmm 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 kamu harus cobain ini daripada kamu nyesel nanti kamu siapin bahannya sekarang dan bikin hmm gede rasanya kaya banget kayak apa kayak hatiku kalo makan kayak gini mau gak boleh sambil ngomong memang harus aku selesain hmm ntar lho aku mau pakai kemangi sambalnya harus aku tambahin lagi hmmmm hmm jangan kabur ya kamu ikan asin kemangi ngasih sedikit tambahin lagi sambalnya kamu berani nyuapnya jadi jadi makin eksotis makan pakai daun yang satuin ya enak, enak banget enggak aku gak mau makan sambil ngomong gak boleh katanya Pak Mali aku mau selesai dini kamu jangan lupa buat like subscribe bunyi loncengnya komen udah pasti ditungguin dan aku selesai dulu makannya sampai ketemu di video-video selanjutnya enak kenapa mau ngomong nanti aku bakal pakai sambel lain atau mau review selai anak-anak paling doyan makan selai tuh kan keselak dosa kalau makan sambil ngomong ya yaudah sampai ketemu lagi ya yadah they're Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton